Halo teman-teman mereka kita lagi kapten subasa Dream Team ya kita bahas update kali ini hari ini teman-teman ada dua pemain baru original masih super fresh tapi belum keluar ya ya belum keluar dan ini diciptakan karakter ini oleh pembuat Captain Tsubasa teman-teman itu khusus untuk Captain Tsubasa Dream Team ya ini eh keepernya Uruguay kalau masalah ya Uruguay ini dari mana nanti kita lihat gue juga lupa ya teman-teman yang jelas timnya itu Athens ya Aek Athens itu dari Yunani temen-temennya jadi ceritanya kalau di sini ada khusus cerita spesial yang namanya European Club Championship ibarat kata apa namanya Liga Champions ya terus ada Rilis Rebration ada daily skenario harus login bonus terus ya daily mission juga ya ini di shop Oke kita lihat yang lain ini ada kuis teman-teman jangan lupa diambil ada hadiahnya ya hadiah apa namanya hadiah dream blackball ya blackball untuk dua pemain itu ya mungkin kelihatannya mungkin minggu depan baru rilis ya dua pemain itu sementara dua karena kalau nggak salah ada enam pemain ya ini Dream collection ya teman-teman Dream collection nya bakal nongol Couch DC versi 2 Couch DC versi 2 ternyata sudah dikasih bocorannya ya ini Couch Hamburg ya bukan yang youth ini udah yang dewasa tim skillnya kayak Raphael offset plus 12% terus inside Master 50% posisi DMDF ya ini Couch Interception momentum 455 lumayan besar teman-teman ada headhawk tackle juga sama Walkman trick pass yang A ya terus ada bond 1 itu dibuff 5% kalau teman-teman di dalam itu dalam tim ada 4 atau lebih ya terus assign DM killer ya jadi keeper kita itu plus 20% kalau versus defender jadi teman-teman masukin Couch ini ya nanti misalkan kan keepernya siapa contohnya keepernya Zino ya kan nanti musuhnya contohnya Rafael atau enggak Xiao itu nge-shoot dari jauh atau nggak kalau Rafael tabrakin terus sampai depan terus nge-shoot ya karena problemnya kemah meta sekarang teman-teman ya sebelum ada Zizo itu ya metanya meta siapa namanya Rafa Michael ya itu jadi nanti keepernya otomatis bakal plus 20% juga jadi lebih kuat ya buat keantisipasi yang namanya Michael ini sama Xiaojun Guang ya sosunku terus ada Kevin Smith ya Kevin Smith ini warna hijau ya Kevin Smith terus Misaki yang file ya cuman bagus ininya doang teman-teman skill tackle nya doang ya sama Stefan Levin yang merah ya 90% goalkeeper killer Oke kita langsung lihat aja ya apa namanya S pada sama Ugo Ramirez Ugo Ramirez dulu ya kita lihat ya efeknya 21.000 shoot 8100 ya stamina 1000 31 passingnya 6800 triple 6600 ya standar ya teman-teman ya defense-nya kecil ya 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 cuman geli 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 doang ini mah ya fisikalnya speednya 5900 teknik 5800 powernya 6700 kecil ya posisi AM warna hijau solid s-type non-japan inside master 15% ya inside master 15% terus ada swing shot nah ini skill shootnya Ramirez perdana swing shot momentum 45 standar ada hugo step ada slager pes ada swift intercept kalau mau eh semua harus beli semua skillnya di shop ya terus ada bonnya ya tiga pemain toughness type player plus satu persen terus kalau matchup minus 20% oke tambah passing killer jadi kalau musuhnya pilih passing itu status dia nambah 35% ya kalau si siapa namanya galvan itu want to killer ini pas killer ya oke kalau menurut menurut gua teman-teman ya hugo Ramirez ini standar ya ini 222 nya pemainnya limited ya limited ya teman-teman ya hugo Ramirez sama siapa namanya sama es padas ya limited karena dia ada baju Mexico perdana nih Mexico national team ya kerjasama ya kalau teman-teman bingung ada yang mungkin merasa ya yang namanya minus 20% kalau si hugo ini nge-shoot ke keeper musuh ya itu kalau yang namanya kita shoot ke keeper itu namanya bukan matchup teman-teman ya jadi minus 20% ini enggak berlaku ke keeper ya setahu gua ya tahu gua ya ya mungkin kalau gua salah ya mungkin atau enggak sudah diperbaiki ya dirubah ya gua juga nggak tahu cuma setahu gua yang namanya keeper kita itu kalau berada pandangan keeper itu namanya bukan matchup oke terus es padas ya gambarnya sih oke ya teman-teman gambarnya oke shootnya 8000 seperti biasa es padas itu kalau striker shootnya memang gede cuman powernya yang kecil ya dribble nya 8200 pasinglah 7700 kami nanya 1145 ya tekel intercept kecil speed 5700 power 7200 tekniknya 6000 lah ya highball-ball nya kebetulan normal jadi kayaknya kurang nih solid merah ya solid merah terus force momentum high flying shot 20% lumayan teman-teman yah nah ini skillnya condor strike ya 475 sebenarnya tergolong besar untuk ukuran highball ya terus strike shot yang 440 Sayangnya ini high-flying nya high-flying ya bukan bukan high highball sama lowball ya high flying doang dia terus condor intercept oke terus ada bondnya ya bondnya lebih gampang nih teman-teman 5 atau pemain lebih pemain toughness itu plus 2% assign highballer ya assign highballer jadi centering kick from ultimate forward will always be highball ya ini teman-teman ini kayaknya kalau dibaca ya apa namanya si es pada sini nerima bola ya jadi jatohnya kayak dulu tuh ada yang namanya highball request lowball request beda ya mungkin ya beda sedikit ya jadi kayaknya kalau yang ini ini 100% highball ya soalnya kalau lowball request atau gak highball request itu kalau gak salah cuma 80% teman-teman ya atau gimana ya gue juga lupa ya jadi kayaknya sih seperti itu ya kalau menurut gue ya terus skill block cancel cancel satu skill block terus ada price of confused fight ya minus 10% to start when your opponent select the next comment after you lose at matchup ya jadi kalau dia kalah ya kalau siapa namanya kalau espadas kalah itu nanti musuhnya minus 10% kecuali goalkeeper eh ini menang ya kebalik ya ini menang nih kayaknya after you lose at matchup ya ini memang kata-katanya kagak ada yang gampang ini ya teman-teman ini ada yang nama price of confused fight ada yang namanya pressure ya jadi teman-teman bisa lihat sendiri deh gue daripada salah nanti teman-teman coba sendiri biar tau ya ya karena apa ya dua pemain ini jujur aja gue gak tertarik teman-teman ya terus oh airan nih ya oh airan dapet ha tapi kalau menurut gue oh airan ini juga tetap sabun ya teman-teman ya tetap sabun oke kita lanjut ya karena ada update teman-teman ternyata kita langsung nih ya kita langsung gacha biasa aja teman-teman karena gue jujur aja gue gak tertarik sama es pada sama hugo ramiresnya ya kalau didapetin pun kelihatannya juga gak bakal kepake di tim gue ya gue lebih pilih gacha dream collection karena gue lebih pengen siapa namanya si smith ya karena yang merah gue udah ada yang hijau belum ada nah padahal di tim gue itu sebenernya yang butuh itu yang warna hijau gitu oke ternyata penuh ya kita jual dulu sebentar nani ya dream collection nya itu hari senen ya kayaknya ya kalau gak salah hari senen jadi teman-teman disiapin dream ball ya ditabung daripada gacha owairan mungkin ya kalau yang mau ngincer natu reza natu dc untuk dribble nya mungkin bisa ya mungkin oke atau enggak mungkin ada yang masih penasaran sama yang pengen dapetin natu reza natu reza dc ya boleh-boleh aja sih cuman belum tentu gacha itu dapet natu reza ya kalau gue sih ya kalau dikasih ya terima gb ya sebenernya memang butuh sebenernya dribble nya buat apa namanya buat natu yang baru ya karena kalau ngandelin soft american dribble itu kayaknya enggak bagus temen-temennya kurang ya momentumnya kecil yang gede itu miracle dribble ya tuh 6 step ya buat temen-temen yang mau silahkan digacha kalau gue enggak tertarik oke ternyata masih go oke segit aja video temen-temen kali ini jangan lupa subscribe kalau temen-temen punya masukan temen-temen boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video selamat menikmati